Oke halo guys balik lagi bersama kuardana di channelnya Bang Do Glare ya guys ya Nah jadi di kesempatan video kali ini Seperti di judulan di thumbnail Aku bakalan membagikan yaitu settingan sensitivitas Dan custom hood lagi guys Seperti biasa untuk settingan sensitivitasnya Memakai DPI 360 Atau yang bisa disebut tanpa DPI Setelah video Higlik berikut ini Aku udah kasih sedikit tips and trik Cara ngetot musuhnya Dari kalian yang mungkin belum pernah nonton tips and trik dariku Kalian tuh bisa tonton dulu video tersebut guys Agar kalian tuh tau lah Sedikit tips and trik dariku Kalau kalian udah pernah nonton Kalian tuh gak usah nonton lagi Karena tips and triknya bakalan sama guys Seperti biasa juga untuk settingan sensitivitasnya Udah aku kasih di akhir video Jadi kalian tuh gak usah repot-repot lagi cari di video guys Tapi aku saranin kalian tuh tonton dulu videonya sampai akhir ya guys Yang minimal kalian tuh tonton 5 menit lah Kalau bisa kalian tuh tonton dari awal sampai akhir guys Berhubung untuk settingan sensitivitasnya Udah aku kasih di akhir video Jadi kalian tuh bisa kalian akan bantu dengan cara Klik tombol subscribe di bawah guys Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kugas Nah semisal aja nih Semisal untuk settingan sensitivitas kali ini kurang worth di hp kalian Kalian tuh bisa cek video sebelumnya Atau kalian tuh bisa tungguin video-video terbaru dari channel kugas Karena yang pastinya channel ini bakalan sering update konten Settingan sensitivitas tanpa dpi Oke sebelum ke settingan sensitivitasnya Kalian bisa tonton dulu video ini sampai akhir Sampai jumpa di channel kugas Sampai jumpa di channel kugas Asesinato triple Exterminados Sampai jumpa di channel kugas Sampai jumpa di channel kugas Asesinato triple Oke guys sebelumnya Ini bukan bermaksud buat menggurui kalian ya guys Tapi disini aku hanya berbagi sedikit tips and trick guys Buat menge-headshot musuhnya Nah simple aja ya guys Yang pertama kalian tuh semakin jarak musuhnya dekat Kalian tuh semakin gencang narik tombol tembaknya Kalau jarak musuhnya jauh Kalian tuh pelan aja untuk narik tombol tembaknya Ya disini untuk yang pertama yaitu Menggunakan shotgun guys Nah untuk shotgun kalian tuh ya seperti biasa Kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya Jangan sampai berwarna merah guys Karena kalau semisalkan berwarna merah Itu tuh bakalan susah headshot guys Kalian tuh bisa taruh di bawah Atau di samping musuhnya ya guys Lalu kalian tuh tarik tombol tembaknya Seperti huruf U atau seperti huruf J guys Dan disini untuk SMG ya guys Nah untuk SMG menurutku lebih gampang guys Kalian tuh tarik dulu sedikit untuk tombol tembaknya Eh sebelumnya kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya di badan musuh ya guys Sampai berwarna merah guys Lalu kalian tuh untuk tarik tombol tembaknya tuh Tarik dulu sedikit ke bawah Lalu kalian tuh tarik langsung ke atas guys Sesuai arah musuh Misalkan arah musuhnya tuh ke samping kiri Kalian tuh tarik tombol tembaknya Ke samping kiri sambil ke atas guys Nah disini untuk AR guys Untuk AR Kalau misalkan jaraknya tuh kan seringan jauh guys Nah kalian tuh nariknya seperti huruf J aja gitu guys Dan secara perlahan aja guys gitu Kalau misalkan untuk jaraknya Pas kalian tuh menggunakan AR Jaraknya tuh seperti menggunakan SMG Kalian tuh bisa samain untuk ARnya guys gitu Caranya tuh kalian samain seperti SMG gitu guys Oke mungkin segitu aja sih Oke guys tanpa banyak bahasa resi lagi Kita langsung aja ke settinganku guys Seperti biasa yang pertama kita cek kontrolku dulu Nah ini guys kontrol punyaku Kalian tuh bisa lihat dulu Atau bagi kalian yang mungkin pengen ikutin Kalian tuh bisa screenshot aja Kalau kalian gak mau ikutin juga gak apa-apa Nah kalian bisa lihat Ini aku menggunakan kontrol one shot Untuk weapon switchnya Pasti aku aktifin Oke kita cek kasemudku Nah ini guys kasemud punyaku Sabar dulu Nih bisa aku jelasin Ini juga aku menggunakan kasemud one shot Tapi disini untuk kasemud aku gak saranin banget Kelantung ngikutinnya guys Kelantung pake aja kasemud yang udah sering kalian pake Biar main klon tuh makin lancar Disini aku saranin Kelantung ngikutin ukuran tombol tembaknya aja Yaitu 52 Oke kita kembali Untuk auto pick up disini aku offin semua Karena itu nyaman buat aku guys Untuk auto pick up kalian tuh bisa atur aja sendiri Sesuai kenyamanan glan Untuk tampilan akunnya bisa standar Dan ini yang kalian tunggu-tunggu Untuk setelan sensibilitasnya Untuk lihat sekeliling Seratus redon 697 Dua kali cukup Tujuh sembilan Empat kali cukup Tujuh tujuh Untuk super cukup Dan lihat sekitar Itu bebas Oke mungkin segede dulu video kali ini Apabila ada kata Native centric yang salah Aku mohon maaf Kalian jangan lupa like Share video ini dulu Dan kita sampai jumpa di video Berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax